Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Awali Ibn Wardaya Eh selamat datang di channel tentang Eh bisa dibilang otomotif ya terkait Eh sepas terkait motor saya NMAX jadi lebih banyak Video-video saya itu dari kendaraan yang ada di rumah Opoy Kendaraan-kendaraan yang ada di rumah Ya rata-rata mobil Kalau mobil ya S-pass Kalau motor ya Rata-rata NMAX Pernah bikin nungkuk Itu baru sesekali Nah Saya sepil sedikit Kalau mobil saya yang S-pass Ini kan terkenalnya itu Mungkin menurut ya Kalau dah yang tahu Saya custom ceper Dan custom ceper itu Baik depan maut belakang Itu saya kerjain sendiri Tanpa main ke bengkel Kecuali yang depan di tukang bubut Itu wajib Karena Saya ngejar presisi Dan juga ngejar Apa ya Kekuatan Saya kalau ngelas itu Ada mesin ngelas Tapi tidak yakin akan Kuat istilahnya gitu Nah Depan itu Saya sudah menemukan Komposisi Rumus Cara yang paling pas Paling enak Paling ngempuk Paling nyaman Untuk saya pribadi Untuk keluarga saya Istri Memang lebih banyak Keluarga kecil saya Anak dua Istri Dan saya Jalan-jalan di Jepce Yang terpantau Banyak lulus Banyak jalan asfalnya Dan juga Rute Mudik saya Jogja Pacitan Pacitan Jogja Itu Itu juga asfalnya Lumayan Lebih banyak yang Halus Daripada yang Hancur Jadi saya harus menemukan Bagaimana Ceper saya itu Secara Fungsionalitas Kaki-kaki Terutama Sockbreaker Pair Itu masih Seperti originalnya Jadi saya tidak Tidak mengakali Hal itu Nah untuk yang depan Itu videonya sudah ada Ceper final Potong tabung Itu yang depan Nah yang belakang Ini saya lagi membuat Judul Ceper final Untuk Gardan belakang Nah mungkin Judulnya seperti itu Karena Di bagian belakang Nanti saya tunjukkan Saya sudah Meng-custom Beberapa Item Titik Yang Menurut saya Itu tidak Mengurangi Kesuspensiannya Kinerja Pair Dan Socknya Kaki-kakinya itu Masih Selayaknya ketika Tinggi Mekanisme Ngepairnya Mekanisme Mentok Stoppernya Tetap harus ada Stoppernya Kayak gitu Nah Tadi yang sebelah kanan Itu sudah saya Shoot Saya Karena Sudah saya Bikin Sudah saya Eksekusi Tapi yang kiri itu Ini tadi Sudah Tinggal Finishing Karena Tadi mau Videokan itu Ragu Ini kameramennya itu Tidak main-main Kesini Dari tadi Dari kemarin itu Tidak main kesini Jadi saya Mencoba dulu Bisa Atau enggak Nah Sebenarnya Langsung saja ya Kita sepil yang Bagian belakang Kita langsung Ngesutkan Nah Nah Sebenarnya Kalau untuk yang bagian belakang Ini Bisa dibilang Tahapan saya Paling Akhir Dalam Apa ya Custom bagian Sini Bagian Garden Karena yang pertama Custom saya Itu kan ada di Bagian sini Oh Yang pertama Bagian sini Nah Yang bagian sini Itu Yang bagian sini Ini saya Hanya menggunakan Media ganjal Potongan dari Per seperti ini Saya ganjal Tiga lapis Tapi ini cukup tebal Tiga lapis ini Saya asumsikan Di Tiga setengah Sampai empat Karena agak tebal Kalau satu 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 Sampai Ini saya Tumpuk Tiga Terus Saya biar Tidak mengurangi Mekanisme Pairnya Jadi Pairnya itu Saya Untuk Kelenturannya Untuk Lengkungannya Itu masih Selayaknya Ori Karena ada Dua cara Yang satunya Lagi Di roll Kalau roll Itu nanti Sudah Kelenturannya Berkurang Karena dia Condong Lebih Lurus Itu yang Pertama Kemudian Untuk yang Kedua Itu saya Custom Di bagian Sini Jadi Bagian Situ Itu Sudah Saya Custom Antingnya Ini Anting yang Saya Ansumsikan Titik Standar Ini Titik Yang Paling Ceper Ini Titik Yang Paling Tinggi Standar Standar Ketika Ceper Ini Lebih Ceper Lagi Ini Tinggi Seperti Standar Ori Jadi Ketika Digunakan Itu Ada Tiga Opsi Ternyata Itu Fungsi Banget Karena Kemarin Saya Menggunakan Beberapa Titik Itu Untuk Saya Sesuaikan Dengan Kondisi Saya Ketika Kemarin Masih Dipacitan Saya Banyak Untuk Charteran Charteran Tetangga Kalau saya Tanya Penumpangnya Berapa Misal Lima Ya Sudah Saya Menggunakan Yang Tengah Terus Kalau Penumpangnya Agak Banyak Waktu Itu Kayak Soekarno Hadan Itu Saya Menggunakan Yang Paling Bawah Biar Ini Nah Stopper Ini Stopper Yang Karet Bawah Ini Ketika Natap Ke Bagian Stopper Sasis Ini Dia Tidak Terlalu Banyak Bateming Nah Karena Saya Menggunakan Settingan Yang Paling Ceper Titik Yang Paling Ceper Nah Bateming Itu Jumat Sisa Dua Jari Jarak Bateming Ini Dengan Ini Jarak Band Dengan Sepavor Itu Masih Di Tiga Jarian Miring Jadi Masih Agak Jauh Nah Akhirnya Saya Putuskan Disini Saya Menggunakan Saya Harus Melebih Banyakkan Jarak Main Stopper Ini Nah Caranya Bagaimana Caranya Itu Yang Pertama Ini Sudah Saya Papras Jadi Stopper Ini Harus Masih Ada Karit Karena Kalau Tidak Nanti Besi Ketemu Besi Bayangkan Bunyinya Akan Seperti Apa Dueng Dueng Plok Plok Kayak Gitu Nah Makanya Ini Harus Ada Karet Tetap Harus Ada Cuman Awalnya Kan Karet Susu Yang Bentuk Melansip Itu Nah Akhirnya Sudah Saya Potong Hampir Rata Dengan Baut Tusuk Sate Ini Nah Ternyata Ketika Saya Mengenai Settingan Itu Dan Saya Fix Keterima Kerja Di Jogja Kok Kayaknya Masih Masih Bisa Diceperkan Lagi Dengan Jalan Masuk Kampung Saya Kesarian Saya Di Jogja Itu Ruten Seperti Apain Masih Bisa Akhirnya Stopper Yang Ada Disini Ini Tadi Saya Gerinda Ini Tadi Saya Gerinda Sudah Saya Gerinda Tinggal Finishing Paling Akhir Tujuannya Apa Kalau Ini Kesenteni Dijarai Kemungkinan Ini Masih Ada Di Tiga Sentimeter Maka Dari Itu Disini Yang Sebelah Kanan Sudah Saya Lepas Tinggal Yang Sebelah Kiri Ini Seperti Ini Bentuknya Ini Tidak Saya Gerinda Cuma Saya Ongkek Saya Ongkek Saja Nanti Bagian Sana Sudah Akan Putus Sendiri Nah Ini Harus Disimpan Karena Besok Kalau Mau Digunakan Kembali Biar Tidak Terlalu Susah Tidak Harus Bikin Nah Nih Jadi kan Ada Sekian Ini Kayaknya Ada D3,5 Sentimeter Ini Tadi Sudah Tinggal Diongkek Saja Tidak Saja Dikerinda Ya Kali Saja Besok Mau Distandarkan Atau Lain Hal Tinggal Ditempelkan Seperti Ini Terus Jadi Last Last Kembali Sudah Itu Tok Saja Tapi Mobil Ini Insyaallah Akan Saya Pakai Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Lama Mungkin Selama Lamanya Jadi Harapan Untuk Atau Untuk Dijual Itu Kayaknya Tidak Ada Tetap Akan Saya Pakai Dan Saya Style Itu Akan Selalu Tempel Nah Ini Tinggal Dipotong Saja 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 Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati